Pemirsa berdasarkan perakiraan cuaca yang telah dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Jambi, bahwa perakiraan awal hujan yang saat ini terjadi rata-rata dimulai pada awal Oktober hingga April tahun 2022. Dan pada bulan November ini menjadi puncak musim hujan di Provinsi Jambi. Terkait perakiraan cuaca yang saat ini terjadi, Kepala Stasiun BMKG Jambi, Ipdu Sulistiono, mengatakan bahwa perakiraan awal hujan di Provinsi Jambi rata-rata dimulai pada bulan Oktober hingga bulan April tahun 2022. Dan pada bulan November ini menjadi puncaknya musim hujan di Provinsi Jambi. Kemudian ada beberapa wilayah atau daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan juga sifat hujan di atas normal. Di antaranya ialah sekitar kota Sungai Penuh, Kabupaten Keringjin, Rangin, Sarolangun, dan sebagian wilayah Tanjung Jambung bagian timur. Menurutnya lokasi tersebut menjadi lokasi yang sifat hujan di atas normal sehingga harus diwaspadai masyarakat. Atas hal itu, Ipnu menjelaskan untuk status dalam hal ini, BMKG selalu menyampaikan informasi peringkatan dini baik harian ataupun tiga harian. Untuk di awal bulan November ini, pada bulan November 2021, ada potensi waspada terjadi banjir khususnya di wilayah Provinsi Jambi bagian barat, yaitu di Kabupaten Keringjin, Merangin, dan Sarolangun untuk dua hingga tiga hari ke depan. Mengingat intensitas curah hujan yang masih tinggi dengan sifat hujan yang di atas normal, yang perlu diwaspadai yang pertama daerah di sekitar perbukitan. Daerah gunung dan dataran tinggi untuk mengurangi ataupun bahaya longsor, perlu diwaspadai di daerah tersebut. Rekraan awal musim hujan di Provinsi Jambi rata-rata dimulai pada bulan Oktober sampai bulan April 2022. Dan pada bulan November ini, menjadi puncak-puncaknya musim hujan di Provinsi Jambi. Ada beberapa wilayah atau daerah yang memiliki jaruh hujan tinggi dan juga sifat hujan di atas normal. Di antaranya ialah sekitar kota sungai penuh, kemudian Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolongan, dan sebagian wilayah Tanju Jabung bagian timur. Kepala BMKG Jambi menghimbau kepada masyarakat tetap tenang dan waspada mengingat informasi cuaca dan iklim bisa diperkirakan sehingga masyarakat dan pemerintah daerah bisa merencanakan ataupun memitigasi dampak yang informasi BMKG sampaikan. Dirinya juga berharap agar masyarakat mulai membersihkan selokan-selokan air, mulai memangkas pohon-pohon yang sekiranya akan tumbang, dan juga selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG terdekat. Rian Kian Kian, Cek TV, melaporkan.